Bagaimana Islam mengajarkan kepada kita harus memuliakan tetangga. Karena kesaksian baik dari tetangga terhadap kita, itu yang akan menjadi bekal kita untuk bisa mendapatkan kebaikan di mata Allah SWT di akhirat kela. Dan inilah Porosh Syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, sebagai manusia kita sudah ditakdirkan sebagai makhluk sosial. Tak ada satupun kehidupan dunia ini tanpa interaksi, termasuk berinteraksi sesama tetangga di sekitar kita. Sahabat yang dicintai Allah, dalam kehidupan sehari-hari ada aturan bagaimana kita berhadap, bagaimana kita bertutur dan bersikap yang telah diatur rapih dalam Islam. Rasulullah SAW memberi banyak nasihat kepada kita umat Islam tentang sangat pentingnya tetangga. Sampai-sampai, Rasulullah SAW mengatakan tentang keimanan seorang Muslim dilihat dari bagaimana sikapnya bertetangga, dan memberikan hak tetangga menjadi suatu keharusan. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya, dan berbuat baiklah kepada tetanggamu. Niscaya engkau menjadi seorang Muslim. Hadis Riwayat Buhari Ada hak-hak yang harus kita berikan kepada tetangga, diantaranya kita wajib memuliakan tetangga, dan dilarang mengganggu tetangga. Sahabat yang dicintai Allah, ini adalah salah satu taman di lokasi Halidiyah yang ada di Mekah. Taman mungkin di tempat kita juga ada ya, di setiap kampung, atau di setiap kelurahan, setiap RW, ada taman-taman yang digunakan sebagai fasilitas umum bagi warga setempat untuk bisa menikmati suasana, baik pagi, siang, maupun sore. Dan itulah yang terjadi juga di seputaran kawasan Mekah ini, sahabat yang dicintai Allah. Nah tentu ketika kita berbicara taman yang dimiliki oleh umum, maka umum juga lah yang punya kewajiban untuk menjaga ini. Semua orang yang ada di seputaran situ, dan orang-orang yang datang ke sana, punya kewajiban untuk menjaga kebersihan, kerapian, dan kenyamanan taman tersebut. Dan inilah dia fungsi daripada bertetangga di dalam Islam, sahabat yang dicintai Allah. Bagaimana Islam mengajarkan kepada kita harus memuliakan tetangga. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia itu memuliakan tetangganya. Masya Allah ya, sebahagian dari tanda keimanan seseorang, itu ternyata memuliakan tetangga. Jadi kalau kita mau melihat orang itu tingkat keimanannya seperti apa, sebenarnya dari sini bisa kita cek gitu ya. Kalau dia mampu untuk memberikan support yang baik kepada tetangganya, memberikan kebaikan kepada tetangganya, Masya Allah ini merupakan bahagian daripada tanda baiknya keimanan orang tersebut. Dan ini kita lihat kepada diri kita, sahabat. Kita termasuk orang-orang yang memuliakan tetangga atau tidak. Karena Nabi SAW tentunya ketika mengeluarkan sabda ini bukan main-main ini. Ini motivasi, berikut di dalamnya teguran bagi kita, agar kita mampu menjadi orang yang membuktikan iman kita. Salah satunya adalah dengan menghormati dan memuliakan tetangga. Oleh karena itu, sahabat yang dicintai Allah di dalam Islam, memang tetangga ini memiliki hak yang luar biasa. Kita tahu Nabi SAW pernah berwasiat kepada Abu Dhar. Beliau mengatakan, Abu Dhar, kalau kamu masak makanan, maka diminta untuk memperbanyak itu makanan itu. Agar itu nanti bisa dibagi kepada tetangga. Masya Allah ya. Artinya Nabi SAW memberikan arahan kepada kita untuk berbagi kebaikan kepada tetangga. Yang ini kadang-kadang buat kita, apalagi yang hidup di kota besar, kok seolah-olah menjadi sesuatu yang sudah punah ya. Tidak ada lagi kegiatan baik untuk memberikan kebaikan kepada tetangga. Padahal ini merupakan anjuran. Jangan lihat sahabat, jangan lihat nanti kalau saya beri kepada tetangga, ini tidak berarti buat dia, dia orang kaya. Kalau saya hanya berikan ini mungkin nanti tidak dihargai. Kalau kita ingin memberikan sesuatu, jangan fikirkan nanti ini diterima. Jangan fikirkan nanti dihargai. Jangan fikirkan nanti dia puji kita atau tidak. Jangan. Yang kita harapkan dari pemberian kita adalah kita dapat rita Allah. Karena kita mampu memberikan sesuatu yang punya nilai memuliakan tetangga. Dan itu dianjurkan oleh Nabi SAW. Makanya dalam beberapa riwayat disebutkan disitu yang diminta untuk diperbanyak apa? Hanya kuahnya saja. Walaupun disini Nabi SAW tentunya makhluk yang paling mulia, manusia yang paling halus tutur katanya menyampaikan berkaitan dengan masalah kuah. Bukan berarti kita ketika memasak sesuatu hanya kuahnya saja yang kita beri. Tidak sahabat. Tentunya dari sini kita bisa mengambil hikmah yang diinginkan oleh Nabi adalah memberi kebaikan. Coba deh. Kita mencoba untuk sekarang menghidupkan kembali sunnah ini. Memberikan kebaikan bukan hanya sekedar harta. Bukan hanya sekedar barang. Salah satunya juga adalah kebaikan senyuman. Bagaimana kita datang bertemu dengan tetangga kita, kita tebar senyuman. Lalu bagaimana termasuk bahagian daripada kebaikan itu adalah nasehat. Ada tetangga yang buruk jangan diomongin. Tapi kita coba datang nasehati dia. Jangan hanya sekedar nanti kalau tidak diterima bagaimana. Itu bisikan syaitan. Coba dulu. Kalau ternyata tidak diterima dalam tahajud kita, kita angkat tangan kita. Ya Rob, tetangga hamba ya Rob, berikan hidayah kepada dirinya. Ini termasuk bahagian daripada kewajiban. Dari kita sebagai tetangga dan hadiah untuk didoakan. Sahabat yang dicintai Allah, mari kita berlomba-lomba untuk memberikan kebaikan kepada tetangga apapun dari yang kita bisa. Dan kita perlu tahu, sahabat yang dicintai Allah, ketika kita memberikan kebaikan kepada tetangga, maka pada hakikatnya bukan hanya sekedar tetangga kita yang mendapat kebaikan, tapi itu akan berbalik kepada kita. Karena kesaksian baik dari tetangga terhadap kita, itu yang akan menjadi bekal kita untuk bisa mendapatkan kebaikan di mata Allah SWT di akhirat kelak. Dan inilah poros syurga. Sahabat yang dicintai Allah, pentingnya bertetangga sampai-sampai sikap baik kita dalam bertetangga menjadi amal ibadah kita. Amalan baik kita kepada tetangga bisa menarik kita ke dalam surga di hari akhir kelak. Sementara, sikap buruk kita terhadap tetangga justru akan mengundang murkanya Allah. Seseorang dinilai tidak beriman jika berbuat zalim kepada tetangganya, berbuat keburukan bagi tetangganya, apalagi membiarkan seorang tetangga kelaparan di saat kita merasa kenyang. Sahabat yang dicintai Allah, Islam tidak pernah membeda-bedakan siapa yang menjadi tetangga kita. Kita diwajibkan untuk memberikan kebaikan kepada semua tetangga tanpa pilih kasih, meskipun itu seorang non-muslim. Berbeda agama bukan berarti kita diperbolehkan berbuat buruk terhadap tetangga kita. Itulah indahnya Islam, agama yang hadir penuh rahmat dan memberikan kesayang sesungguhnya. Sahabat yang dicintai Allah, mungkin kita pernah memarkirkan kendaraan yang mengganggu tetangga kita. Entah kita parkir di depan rumahnya atau apa sehingga dia tidak bisa keluar. Sehingga tetangga kita merasa kesal. Pernah tidak? Nah, ini contohnya begini. Wah, ini satu begini, satu begini. Saya tidak tahu mana yang benar ini yang parkirnya. Tapi kadang-kadang ada kejadian-kejadian seperti itu. Ini hal sepeles saja. Tetangga kita merasa terganggu dengan keberadaan kita. Sahabat yang dicintai Allah, perlu kita sadari bahwa yang seperti ini, ini berdampak tidak baik loh buat kita. Karena Nabi SAW sempat menegaskan dengan kalimat tidak beriman. Seseorang yang layak man jaruhu bawa iklahu. Tidaklah seorang itu dikatakan beriman kalau tetangganya itu tidak merasa aman dari keburukan-keburukan dirinya. Karena Nabi SAW mengatakan itu dalam sebuah sabdanya, dan ini memberikan perhatian harusnya pada diri kita gitu ya, bahwa orang itu ketika berbuat buruk pada tetangganya, maka itu jauh lebih berbahaya dibanding dia berbuat buruk kepada 10 orang yang bukan tetangganya. Dia nyuri dari 10 orang yang bukan tetangganya itu lebih ringan dibanding dia mencuri dari rumah tetangganya. Dan lain sebagainya. Artinya ketika dia berbuat buruk kepada tetangganya, itu bukan punya nilai yang sama dengan orang lain, tidak. Dia lebih besar. Maka dari itu sahabat, ayo, hal-hal yang kecil-kecil saja lah. Kadang-kadang ada orang yang nyetel radio, nyetel apa, sehingga tetangganya terganggu. Di situ ada dosa yang merupakan pertaruhan keimanan kita. Lalu kadang-kadang mungkin dia kumpul-kumpul, yang kumpul-kumpul itu tetangganya tidak diberitahu, sehingga mungkin merasa kesulitan dengan adanya acara itu, ini juga akan berdampak tidak baik. Maka dari itu kita harus mampu untuk bisa mendapatkan hal-hal yang seperti ini, menjadi bahagian daripada perhatian kita bersama. Artinya jangan disepelekan deh, jangan disepelekan. Karena sekarang ini, terus terang di akhir zaman seperti ini, kita melihat bahwa ada hal-hal yang kelihatannya di kasat mata itu sepele, tapi padahal itu punya nilai yang luar biasa di mata Allah, baik keburukannya ataupun kebaikannya. Nah ini keburukan ini. Yang kadang-kadang dianggap sepele oleh manusia, tapi dia di mata Allah besar sekali keburukan. Bahkan ada seorang sahabat datang kepada Nabi melaporkan, ada seorang wanita, dia puasa di siang hari, dia menyakiti hati tetangganya dengan lisannya. Maka Nabi tidak pakai kalimat panjang-panjang, hanya mengatakan dengan pendek, dia di neraka. Dia solat malam, dia puasa, tapi tetangganya sakit hati, tetangganya difitnah, tetangganya lisannya menyakiti kehormatannya, maka Nabi langsung mengatakan, hiya finad, dia di neraka. Na'udzubillah min dali. Artinya, kita jangan sepelekan. Segala sesuatu yang membuat tetangga kita tidak nyaman, jangan sepelekan. Buang sampah di depan rumahnya, kelihatannya sepele, tapi di mata Allah, ini yang bisa membuat seseorang itu masuk ke dalam neraka. Ada tetangga kita berlaku tidak sopan, tidak baik, bukannya kita nasihati dengan baik, malah kita jadikan omongan, kita jadikan bahan gunjingan, kita fitnah, kita ribah, kita gosip. Ini yang bisa membuat kita ke neraka. Ada tetangga kita yang mungkin kita ingin mendapatkan hiburan, tapi tetangga kita terganggu. Ini yang akan membuat kita ke neraka. Sahabat, perhatikan dengan baik. Dan terakhir, Nabi SAW menyampaikan, tidak dikatakan orang mu'min yang baik, ketika dia itu kenyang, sedangkan tetangganya lapar. Maka dari itu juga jangan sampai, kita menjadi manusia yang tidak peduli. Coba kita jadi manusia yang peduli. Tihah tetangga kita butuhnya apa. Kalau tetangga kita butuh ini, kalau bisa jangan sampai dia ngomong, kita datang untuk memberikan apa yang dia butuhkan. Ini bukan sepele juga di mata Allah. Ini akan menjadi perkara yang luar biasa. Tetapi, akan menjadi kebalikannya. Kalau ada tetangga kita, yang kita mampu secara harta, tapi ternyata dia tidak bisa mendapatkan kebaikan, entah apalah bentuknya. Jangan sampai ada tetangga kelaparan, sedangkan kita makan berlebih. Nah, ini takut yang akan mendatangkan dampak buruk buat kita dan kehidupan kita. Maka dari itu sahabat yang dicintai Allah, jauhi perilaku buruk terhadap tetangga. Maka insya Allah, Allah akan melindungi kita dari berbagai macam keburukan. Dan inilah poros syurga. Sahabat yang dicintai Allah, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Kehadiran tetangga dalam kehidupan sehari-hari seorang Muslim sangat membutuhkan tetangga. Allah berfirman dalam surah Nisa ayat 36, Beribadalah kepada Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan apapun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang bapak ibu, karib kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat, dan tetangga yang jauh. Dalam Islam, tetangga diartikan sebagai orang yang dekat dengan tempat tinggal kita. Beberapa ulama berpendapat, sebanyak 40 rumah dari tempat tinggal kita adalah tetangga. Sebagian ulama mendefinisikan, tetangga adalah orang di sekitarmu yang batasnya hanya 10 orang dari rumahmu. Dan sebagian ulama lainnya mengatakan, tetangga adalah orang-orang yang selat subuh bersamamu. Sahabat yang dicintai Allah, inilah salah satu bentuk perumahan yang ada di kota Mekah. Memang relatif sepi, karena agak sedikit berbeda budaya antara kita di Indonesia yang hobi ngeriung, hobi rame, hobi kumpul. Kalau di sini nampaknya dia lebih terjaga privasinya. Jadi pokoknya dia hanya di satu rumah itu saja, kalau memang itu rumah, atau nanti apartemen ya di dalam kamarnya atau di dalam kompleknya saja. Dalam Islam, tetangga itu sesuai dengan asal bahasanya, yaitu bahasa Arab disebut dengan jar. Jamaknya jiran, tetangga. Di dalam Islam yang masuk dalam kategori bagaimana kita harus bermuamalah baik dengan tetangga, ketika ada keutamaan berbuat baik, larangan berbuat buruk, itu kepada tetangga yang sejauh mana, maka kalau kita lihat memang di antara ulama berbeda pendapat. Tetapi kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh al-awza'i, dan kita lihat apa yang disampaikan juga dari Ibn Hajar al-Sqalani, maka beliau menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tetangga itu adalah 40 rumah di depan, 40 rumah di belakang, begitu juga nganan dan ngiri. 40 rumah ke kanan, dan 40 rumah ke kiri. Ini yang disebut dengan kawasan tetangga. Jadi kalau di tempat kita justru sudah ada rukunnya itu ya, disebut dengan rukun tangga. Urutannya 40 kanan, 40 depan, 40 kiri, dan 40 belakang. Dan ketika kita berbicara tentang tetangga, apapun bentuk yang kita bicarakan, baik keutamaan, fa'idah, hak, dan lain sebagainya, maka tetangga di sini, di dalam Islam tidak dibedakan. Apakah dia Muslim, non-Muslim, ahli ibadah, fasik, tidak disebut di sini. Yang penting dia merupakan bahagian daripada tetangga, maka dia mendapatkan apa yang diharuskan dia dapatkan. Baik keutamaan, hak, dan lain sebagainya. Tidak ada pembedaan antara ini adalah tetangga Muslim, ini tetangga non-Muslim, dalam Islam tidak ada. Semua sama. Dia punya hak menjadi seorang tetangga. Dan kalau kita lihat memang ada kategori beberapa. Ada kategori beberapa kaitan dengan masalah tetangga ini. Yang pertama, dia mendapatkan hak full dalam bertetangga. Karena dia keluarga, Muslim, dan tetangga. Maka dia dapat tiga hak. Hak sebagai keluarga, hak sebagai Muslim, dan hak sebagai tetangga. Lalu ada juga mungkin di antara tetangga kita yang bukan keluarga. Dia hanya tetangga saja dan Muslim. Maka dia dapat dua hak. Hak sebagai seorang Muslim, dan hak sebagai seorang tetangga. Lalu ada juga mungkin di antara tetangga kita yang non-Muslim. Dia tetap mendapatkan hak sebagai tetangga. Lalu, bagaimana Islam mengatur kehidupan bertetangga? Apakah Islam mengatur sampai hal yang detil? Iya, karena Nabi SAW pernah menyampaikan kepada para sahabatnya Yusini Jibril Biljar Hatta dhanantu anna husayu arithu Jibril datang kepadaku khusus untuk membicarakan atau membahas tentang perkara yang berkaitan dengan masalah tetangga Hak dan kewajiban dan lain sebagainya Sampai aku mengira bahwa tetangga itu akan menjadi pewarisku ketika aku meninggal dunia Saking besarnya hak itu Dan insya Allah kita akan bahas berkaitan dengan hak-hak tetangga Agar kita mampu untuk memenuhi hak mereka Sehingga hak kita sebagai hamba Allah pun akan Allah berikan Dan inilah poros syurga Sahabat yang dicintai Allah Setidaknya ada 12 adab tetangga yang harus diamalkan Di antaranya, kita wajib memuliakan tetangga kita Memperhatikan hak tetangga Tidak pelit terhadap tetangga Tidak mengganggu tetangga terutama saat istirahat Bersedekat terhadap tetangga Menjaga rahasia tetangga Menghibur tetangga yang terkena musibah Tidak menutup pintu terhadap tetangga Tidak kenyang sendiri atau cuek terhadap tetangga yang melapar Menasihati tetangga Dan yang terakhir Bersabar terhadap tetangga yang buruk Sahabat yang dicintai Allah Hidup bertetangga Menjadi perkara yang cukup detail diperhatikan dalam Islam Sampai-sampai dalam membangun rumah Dan memasak makanan pun Sangat berkaitan dengan tetangga Bagi kita yang akan membangun rumah Usahakan tidak mengganggu atau menyakiti tetangga kita Dilarang melampaui batas tanah milik tetangga kita Atau setidaknya kita dilarang menghalangi sinar matari Ke rumah tetangga kita Itulah Islam Sangat detail membahas masalah tetangga Tak ada satupun yang terlewat Dalam ajaran agama kita Mereka-mereka lah Kalau ada sesuatu yang tidak baik Mereka yang merasakan terlebih dahulu Wajar kalau ada kebaikan Mereka pertama kalilah yang mendapatkan kebaikan Pintu surga terbuka Lebar di sebelah kanan-kiri Depan belakang rumah kita Dan mudah-mudahan kita mampu Menunfaatkan ini dengan sebaik mungkin Sehingga dan kebaikan kita kepada mereka Allah subhanahu wa ta'ala Mudahkan kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Terima kasih kerana menonton!